Intro Masih bersama saya, Gendis Werman dalam Berita Padang Kembali kami sampaikan Berita Padang Utama hari ini Intro Operasi Justisi kembali digelar oleh tim gabungan yang terdiri dari petugas Satpo PP Kota Padang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Serta tim SK4 pada minggu malam Hasilnya, dua pasang remaja yang bukan suami istri digaruk petugas di dua hotel yang berbeda Mereka pun digelandang ke Makopo PP Kota Padang untuk diperiksa lebih lanjut Intro Meski kerap melakukan razia setiap minggu Petugas Satpo PP Kota Padang selalu berhasil menangkap pasangan muda-mudi yang berduaan di kamar hotel Seperti yang terjadi minggu malam, dua pasang remaja yang kuliah di salah satu perguruan tinggi di Kota Padang Berhasil ditangkap petugas di dua hotel yang berbeda Dalam razia gabungan yang melibatkan beberapa petugas dari instansi yang berbeda Petugas menyusuri satu persatu hotel melati yang ada di Kota Padang Setiap kamar yang diduga berisi tamu digedor petugas dan tamu yang menginap diminta menunjukkan kartu identitasnya Di salah satu kamar hotel yang diperiksa, sang wanita yang ada di kamar itu bersembunyi di dalam kamar mandi Namun petugas dengan mudah memergokinya Dari kartu identitas yang disodorkan, diketahui jika mereka bukanlah pasangan suami istri yang sah Mereka berdua digelandang ke Markas Satpo PP Kota Padang Temuan yang sama juga didapati petugas di salah satu hotel di Jalan Diponegoro, Pusat Kota Padang Mereka pun dibawa ke Mako Pol PP Kota Padang untuk diperiksa secara intensif Terkait hasil razia ini, pihak Satpo PP menyayangkan pihak manajemen hotel Yang masih menerima tamu yang tak terikat hubungan pernikahan yang sah Tak hanya itu, dua pasang muda-mudi yang terjaring Masih dikategorikan di bawah umur karena usianya belum 20 tahun Rencananya pemilik hotel akan dipanggil petugas untuk dimintai pertanggung jawabannya Bahkan tak mungkin, izin hotel itu akan dibakukan Dalam rangka mewujudkan Padang bersih, indah, nyaman Bebas dari segala bentuk penyakit masyarakat Dan ini sudah merupakan tugas rutin kita dan selalu ini kita laksanakan Wisata boleh saja datang menginap ke Padang untuk bermalam Karena kita juga membutuhkan kedatangan tamu Tapi sesuai dengan prosedur lah Janganlah tidak mempunyai surat nikah Seperti yang kita laksanakan malam ini Ternyata umurnya di bawah 20 tahun semua Belum mempunyai surat nikah, itu yang diterima Kan menyumuruhkan gerasi muda kita untuk berbuat maksiat Lapor masyarakat, kalau enggak, ngapain kita datang ke sana Adalah lapor masyarakat, bahwa ada beberapa penginapan di Padang ini Yang disalahgunakan Ternyata lapor masyarakat itu bukan buah Benar-benar kiranya terjadi Umur 20 tahun ke bawah Dipersilahkan menginap Orang yang menyuruh nginapnya itu berdosa Terkait dua pasang remaja yang tertangkap Mereka baru diizinkan pulang Setelah dijemput orang tuanya masing-masing Dan membuat surat perjanjian Alvi melaporkan dari Padang Dua pengedar narkoba diamankan Satuan Narkoba Polres, Pariyaman Dari tangan tersangka, petugas menemukan 20 gram sabu 4 buah telepon genggam 1 buah timbangan Dan sejumlah uang Kedua tersangka yang diketahui bernama Renal alias Kucing dan Rian ini Ditangkap petugas di daerah Kampung Jawa Pusat Kota Pariyaman Mereka berdua sudah menjadi incaran petugas Sejak lama Barang bukti yang ditemukan petugas Telah dibagi-bagi pelaku Dalam 6 paket sedang Dan 12 paket kecil Selain narkoba jenis sabu Petugas juga menyita uang tunai Sejumlah 1.800.000 rupiah Uang ini diduga berasal dari Penjualan sabu yang telah dilakukan tersangka Hasil penyelidikan sementara Yang dilakukan petugas Kedua pengedar sabu ini Dikendalikan oleh seorang narapidana Yang masih menjalani hukuman Di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Pariyaman Awalnya mereka berdua disuruh menjemput Barang haram itu di Kota Solo Sebanyak 1 ons Dalam perjalanannya pelaku telah memasarkan 80 gram sabu Sedangkan sisanya sejumlah 20 gram Disita petugas untuk dijadikan barang bukti Berdasarkan pengakuan dari tersangka Yang bersangkutan dikendalikan oleh seseorang Yaitu napi yang ada di dalam lapas 2B Pariyaman Dan berdasarkan keterangan daripada tersangka sendiri Yaitu atas nama inisial RI alias K Ini 10 hari yang lalu Yang bersangkutan Dikendalikan oleh seorang napi Untuk mengambil Sabu seberat 1 on Yaitu di daerah Solok Tertangkapnya 2 orang pengedar sabu Yang dikendalikan oleh seorang narapidana Yang masih menjalani hukuman Merupakan ironi sendiri Bagi pemberantasan narkoba di negeri ini Seseorang yang telah dinyatakan bersalah Dan dihukum di lembaga permasyarakatan Ternyata masih mampu mengendalikan Jaringan narkoba miliknya Dengan demikian bisa dipastikan Sang narapidana Memerintahkan anggotanya Dengan fasilitas telepon genggam Padahal pihak lembaga permasyarakatan Telah berkuar-kuar Jika narapidana tak diperkenankan Mempunyai telepon genggam Saat menjalani hukuman Saat sekarang kedua pelaku ini Diperiksa secara intensif Guna mengungkap anggota jaringan lainnya Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman Komisi 5 DPRD Sumatera Barat Tengah menggodok materi terkait Grand Design Dunia Kepariwisataan Sumatera Barat Jumat pekan lalu Nantinya materi tersebut akan dituangkan Menjadi peraturan daerah Sebagai pengganti perda nomor 3 Tahun 2014 Yang dianggap sudah tidak relevan lagi Oleh karena itu Komisi 5 DPRD Sumatera Barat rutin Menggelar pertemuan dengan OPD terkait Untuk meminta penjelasan Kepada para pemangku kepentingan terkait Perubahan perda tersebut Dan penyamaan persepsi Antara eksekutif dengan legislatif Menurut anggota Dewan Pariwisata Sumatera Barat Harus menjadi andalan utama Dalam merauh pemasukan bagi daerah Namun selama ini Koordinasi antar kabupaten dan kota Dengan pemerintah provinsi Belum berjalan baik Ditambah lagi sikap masyarakat Yang belum paham dengan kerahmatamahan Menjadi kendala tersendiri Kita di Komisi 5 berpandang Ini adalah Ramperda yang betul-betul Sangat strategis di Sumatera Barat Karena kita tentu Kenapa Gubernur Toko-toko masyarakat Menyatakan Inilah ikon kita Sumatera Barat Para wisata Diagaknya sasaran kita Kedepan Penyusunan ini Betul-betul memberi Kelandasan yang kuat Dalam rangka Membangun dunia Kepersyataan kita Kedepan Yang pada gilirannya Bisa diaplikasikan Secara bersama-sama Dan terpadu Dengan adanya Grand Design Para wisata tersebut Diharapkan Adanya koordinasi yang baik Antara pemerintah provinsi Pemerintah kabupaten dan kota Sehingga dapat menjadi Objek wisata yang berada Di kebupaten dan kota Semakin berkembang Dan ramai Dikunjungi wisatawan Laudi Jordi Ansi Melaporkan Dari Padang Rumah Bagindo Aziz Can Yang berada di kawasan Alang Lawas Sekitar 3 km Dari pusat kota Padang Diresmikan menjadi Museum Bagindo Aziz Can Kamis Pekan Silam Meski sempat terbengkalai Beberapa tahun lalu Namun sejak tahun 2017 Proses revitalisasi Sudah mulai dilakukan Hingga tuntas Dikerjakan tahun ini Walau demikian Fasilitas penunjang museum Belum dilengkapi Secara sempurna Wali kota Padang Menyebutkan bahwa Pemko Padang Akan melengkapi Sarana Prasarana Serta fasilitas Di museum Bagindo Aziz Can Sehingga rumah Yang bersejarah tersebut Akan menjadi tempat Wisata edukasi sejarah Bagi generasi muda Dan pelajar Untuk meningkatkan Rasa nasionalisme Bagindo Aziz Can Adalah pejuang Kemerdekaan Indonesia Yang menjadi Wali kota Padang Yang kedua Karena ini adalah rumah Yang bersejarah Bagi wali kota Padang Bagi wali kota Padang Bagi wali kota Padang Nah waktu itu Kita selalu Bagi wali kota Padang Menyelidikan ini Lebih rebusin betik lagi Lebih lagi Dan Sehingga Tempat ini Bia tempat Yang dikunjungi Sebagai Wisata edukasi Bagi siswa-siswi kita Nah kita Masuknya Dan Dia meninggal pada tahun 1947 Bulan Juli Saat umur 36 tahun Bagindo Aziz Can Ditembak oleh Belanda Disimpangkandis Kecamatan Nanggalo Jasadnya Dimakamkan Di Taman Makam Pahlawan Bahagia Bukit Tinggi Wali kota berharap Generasi muda Kota Padang Bisa belajar Dari semangat Bagindo Aziz Can Dengan semangat Bagindo Aziz Can ini Dapat memacu Semangat generasi muda Untuk mengabdi Kepada bangsa Dan negaranya Alfie melaporkan Dari Padang Pemirsa Laporan tadi sekaligus Menutup perjumpaan kita Dalam Berita Padang Hari ini Terima kasih atas perhatian Anda Selamat pagi Dan selamat berat Kepita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton